Intro Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis kembali melaksanakan kunjungan kerja dan safari Ramadan ke Lantamal 1 Belawan sekaligus berbuka puasa bersama antara Polri dan TNI di Jalan Sermah Haneviah, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan Tak hanya sendiri, orang nomor 1 di Polres Pelabuhan Belawan ini pun didampingi oleh Wakapolres Kompol Haji Muhammad Taufik dan para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan Kompol Seripinem selaku Kabak Sumda Kompol B Pasaribu selaku Kapolsek Belawan Kompol Ajwar selaku Kapolsek Hamparan Perak Kompol Hendris Tampu Bolon selaku Kapolsek Medan Labuhan Kasat Intelkam AKP Belubis Kasat Bimas AKP Justar Purbah Kasat Narkoba AKP Edi Safari Kasat Lantas AKP Sitorus Kasat Reskrim AKP Yayang Bintarah serta PNS Polres Pelabuhan Belawan Turut hadir juga dalam kegiatan ini Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto Wadan Lantamal 1 Belawan Kolonel Marinir Arismudian dan Poma Letnan Kolonel Holid Bambang Wahyudi dan Denma dan Lanut dan Nyon Marhan Lan 1 seluruh Kasatker, Kadis, Babin Kamtimas dan Babinsa Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengharapkan gabungan bersama antara Polri dan TNI ini dapat meningkatkan kebersamaan antara Polri dan TNI dalam kegiatan pilkada yang sudah mendekat sehingga upaya masyarakat terasa nyaman dalam pengamanan pilkada ke depan Peran antara Polri dan TNI diharapkan juga dapat membantu antara Polri dan TNI untuk menciptakan situasi kantipmas agar kondusif dan aman sesuai dengan apa yang kita harapkan serta tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoak di sosial media Sementara itu, Wakil Komandan Lantamal 1 Belawan Kolonel Marinir Arismudian menghimbau kepada seluruh jajaran TNI dan terutama belawan untuk aparat di jajaran TNI Angkatan Laut diharapkan dapat terjalin ikatan silaturahmi yang baik baik itu dalam penugasan atau menjalankan kegiatan ibadah jadi intinya bersama Polri dan TNI harus kita jalin erat sehingga semua kegiatan di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik paturi bersama ini yang mana disini gabungan paturi bersama untuk meningkatkan sinaritas antara Polri dan TNI yaitu dari Poltabes Medan ya Poltabes Medan Polres Pelawan-Belawan kemudian dari Batalion Marinir kemudian dari Danlanut Bapak Binkam Timmas Bapak Binsa yang mana kegiatan ini dengan tujuan meningkatkan kebersamaan antara Polri dan TNI dalam maksud dan tujuan kegiatan pilkada yang sudah mungkin mendekat tapi kurang dua minggu lagi yang mana supaya masyarakat merasa nyaman dan aman dalam pelanggan pilkada ke depan penjajaran edan terutama kita disini di Pelawan dengan amal satu beserta seluruh aparat disini kita harapkan memang tetap terjalin ke atas merat dan selalu terramian baik baik itu di dalam penugasan maupun terlebih-lebih di dalam kita melaksanakan kegiatan ibadah seperti pada malam itu jadi intinya kebersamaan TNI Polri tetap harus kita jalin dengan merat sehingga semua kegiatan kita di lapangan dapat kita laksanakan dengan baik dari Pelabuhan Belawan Sumatera Utara Tim Liputan Trubrata TV Salam Trubrata